Dinas Perindustrian memastikan UPT Logam Kota Raja beroperasi pada bulan Juli ini. Pemerintah daerah akan menjalin kerjasama dengan PT Astra Prima Sejahtera sebagai pihak ketiga untuk membantu dalam proses produksi. Berdasarkan keterangan Sekretaris Dinas Perindustrian Kabupaten Lombok Timur lalu Alwan Wijaya, UPT Logam Kota Raja dipastikan beroperasi pada bulan Juli. Untuk itu, pemerintah daerah akan menjalin kerjasama dengan PT Astra Prima Sejahtera sebagai pihak ketiga untuk membantu dalam proses produksi. Dari informasi yang didapatkan, pihak perusahaan akan datang pada tanggal 10 Juli sehingga dapat dipastikan UPT Logam Kota Raja akan resmi beroperasi pada bulan ini. Melalui kerjasama dengan perusahaan tersebut, UPT Logam tidak hanya memproduksi kanal C dan spandek, akan tetapi perusahaan juga akan memproduksi berbagai jenis mebel yang menggunakan bahan material logam. Kerjasama ini diharapkan bisa mempermudah kegiatan produksi UPT Logam Kota Raja. Sebelumnya, salah satu permasalahan yang dihadapi pemerintah daerah dalam mengoperasikan UPT Logam adalah sulitnya mencari bahan baku serta belum selesainya aturan penarikan retribusi yang akan digunakan. Dalam kerjasama ini, penghasilan UPT Logam akan dibagi dua antara pemerintah daerah dan perusahaan, di mana perusahaan juga berkewajiban menyediakan bahan baku produksi. Jadi untuk UPT Logam yang ada di Kota Raja, itu sudah pihak ketiga yang akan berproduksi nanti disitu. Ya memang awalnya kita tawarkan hanya berproduksi spandek sama kanal C, tetapi ternyata bisa lebih jauh dari itu. Artinya perusahaan itu mau berproduksi disitu. Artinya nanti semua barang-barang yang menggunakan material logam, apakah nanti bentuknya korsi, media, ataupun mungkin nanti koper dari mesin itu akan dibuat di UPT Logam. Termasuklah di dalamnya nanti setahun yang sama kanal C, termasuk atap yang terbaru sekarang ini. Jadi artinya insya Allah dengan adanya kerjasama dengan pihak ketiga ini, nanti UPT Logam akan bisa berfungsi normal, ditambah lagi dengan persyaratan P3DN yang disyaratkan kepada semua instansi pemerintah itu bisa terpenuhi. Dengan dimulainya beroperasi UPT Logam, tentunya akan menyerap tenaga kerja di Desa Kota Raja. Diperkirakan pembukaan awal ini sekitar 8 tenaga kerja akan dipekerjakan, sementara untuk tenaga teknis akan disiapkan oleh pihak perusahaan.